Pemirsa kekhawatiran kerap dirasakan para petugas pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19. Namun beratnya tugas tak membuat mereka menyerah. Mereka rela bekerja siang dan malam untuk membantu menguburkan jenazah sesuai dengan prosedur COVID-19. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat para petugas pemakaman saat bekerja menggabumikan jenazah di TPU Tegel Alur, Kalirdares, Jakarta Barat. Salah satunya, Sanur. Sejak pandemi COVID-19 mewabah, pria berusia 50 tahun ini harus bekerja lebih ekstra lantaran banyaknya jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tak hanya itu, Sanur juga diliputi rasa khawatir akan membawa virus saat pulang ke rumahnya. Di TPU Tegel Alur, lahan pemakaman khusus jenazah protokol COVID-19 terus meluas. Hingga pertengahan Agustus ada sekitar 1.400 jenazah yang sudah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Kalau untuk pemakaman dalam sehari itu ya bisa 10, bisa 15, tergantung pengiriman dari rumah sakit. Melihat kegigihan para petugas pemakaman yang terus bekerja di tengah pandemi COVID-19, MSC Peduli bersama Lotemar menyeluruhkan bantuan berupa paket bingkisan. Bantuan ini diberikan langsung kepada seluruh petugas pemakaman sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kerja keras mereka. Ya tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga yang dan individu yang mau ikut serta untuk membantu. Karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotop royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat, dari korporasi, dari perorangan gitu. Untuk ikut serta dalam kapasitas apapun yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini. Kami senang sekali, kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu. Harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kapasitas kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengeluarkan tangan untuk membantu sesama. Untuk itu mari tunjukkan empati dengan berdonasi melalui MSC Peduli. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim Liputan AI News melaporkan.